Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy Students Successful Masemba Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi kemilang Selamat datang kembali di pembelajaran IPA kelas 8 semester 2 bersama saya, Bu Sinta Pada pembelajaran pertama kali ini, kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia Sebelum kita belajar, tujuan dari pembelajaran kali ini nanti kalian diharapkan dapat mengetahui tentang saluran-saluran pernafasan manusia Yang kedua, mengetahui tentang mekanisme pernafasan manusia Yang ketiga, mengetahui tentang frekuensi pernafasan Dan terakhir, dapat mengetahui volume dan kapasitas paru-paru Perhatikan gambar berikut Dapatkah kalian menyebutkan organ-organ penyusun sistem pernafasan pada manusia? Organ berikut merupakan anatomi dari sistem pernafasan manusia Yang dimulai dari hidung nanti sampai menuju ke paru-paru Sekarang kita mulai belajar tentang sistem pernafasan pada manusia Sistem pernafasan manusia memiliki fungsi Yang pertama, mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh Nah, ini terjadi ketika kita menghirup udara Udara yang masuk itu berupa oksigen Yang kedua, melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer Hal ini terjadi ketika kita menghembuskan nafas Nah, yang keluar itu berupa karbon dioksida Yang ketiga adalah jalur pengeluaran air dan panas Selain karbon dioksida yang keluar dari tubuh Yang juga dikeluarkan adalah air dan juga panas Yang keempat adalah memungkinkan bicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lain Hal ini terjadi karena di dalam saluran pernafasan manusia ada namanya pita suara Yang keempat adalah sebagai indera penciuman Di mana indera penciuman ini dilakukan oleh sel-sel olfaktori Yang terdapat pada rongga hidung sebelah atas Nah, untuk saluran pernafasan manusia yang pertama adalah hidung Hidung memiliki fungsi yang pertama adalah menyaring partikel yang terbawa masuk bersama udara Yang kedua adalah melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk Penghangatan ini dilakukan oleh kapiler yang ada di dalam hidung Yang ketiga adalah mematikan kuman Yang terakhir sebagai indera penciuman Setelah hidung, hidung nanti akan membuka ke dalam faring atau teka Yang merupakan saluran bersama sistem pernafasan dan pencernaan manusia Saluran yang kedua adalah laring Laring merupakan saluran udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah terahaya Di dalam laring ini terdapat suatu tonjolan namanya jagun Kalau pada laki-laki ini akan terlihat jelas Sedangkan pada perempuan tidak terlalu terlihat Selain jagun, ada juga namanya katuk epiglutis Di mana katuk ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pencernaan ketika ada makanan yang masuk Jadi nanti ketika ada makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan Otomatis epiglutis ini akan menutup saluran pernafasan Sehingga kita tidak akan tersedak Yang ketiga adalah terahaya Terahaya merupakan saluran lanjutan dari laring Di dalam terahaya dilapisi oleh sel-sel epitel bersilia yang berfungsi untuk mengeluarkan debu dan putiran benda asing halus yang masuk bersama saluran pernafasan Yang keempat adalah broncus Broncus ini berjabang menjadi dua yaitu di bagian kanan dan kiri dari terahaya Broncus kanan nanti akan masuk ke paru-paru kanan sedangkan broncus kiri nanti akan masuk ke paru-paru kiri Di dalam paru-paru broncus akan terus berjabang-jabang membantu broncheolus Di ujung broncheolus terdapat gelembung-gelembung namanya alveolus Dan yang terakhir adalah paru-paru atau pulmu Paru-paru manusia terdiri atas 300 juta alveolus yang berbentuk kantong kecil Dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler Di mana kantong kecil atau alveolus itu berfungsi untuk pertukaran oksigen dengan karbon dioksida Nah berikut ini adalah gambar dari alveolus Ini gelembung-gelembung ini namanya alveolus Kemudian fungsi dari alveolus ini adalah untuk pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida Nah mekanisme pernafasan manusia Mekanisme pernafasan manusia itu ada dua macam Yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut Di mana masing-masing dari pernafasan ini terdapat dua fase Yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi Berikut adalah mekanisme terjadinya inspirasi Pada pernafasan dada Yang membedakan di sini untuk pernafasan dada itu yang digunakan adalah otot antar tulang rusuk Sedangkan pada pernafasan perut yang digunakan adalah otot-otot diafragma Nah untuk fase inspirasi Mekanismenya yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi Sehingga menyebabkan tulang rusuk terangkat ke atas Hal ini menyebabkan rongga dada membesar Kemudian tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar Akibatnya udara luar yang kayak oksigen masuk ke dalam paru-paru Sedangkan untuk fase ekspirasi atau fase keluarnya karbon dioksida Yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi Menyebabkan tulang rusuk turun atau kembali ke posisi semula Hal ini menyebabkan volume rongga dada menyempit Paru-paru mengecil Tekanan udara paru-paru membesar Sehingga menyebabkan udara keluar dari paru-paru Selanjutnya, untuk pernafasan perut Fase inspirasinya adalah otot diafragma berkontraksi Menyebabkan diafragma mendatar Kemudian rongga dada menjadi membesar Tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar Hal ini menyebabkan udara luar yang kayak oksigen masuk ke dalam paru-paru Sedangkan untuk fase ekspirasinya adalah otot diafragma relaksasi Menyebabkan diafragma menjadi melengkung Hal ini menyebabkan volume rongga dada menyempit Paru-paru mengecil Tekanan udara paru-paru membesar Dan menyebabkan udara keluar dari paru-paru Nah, berikut ini adalah gambarannya antara inspirasi dan ekspirasi Inspirasi berasal dari katanya ins itu artinya akan memasukkan udara Sedangkan untuk ekspirasi itu mengeluarkan atau mengembuskan Di sini dapat kita lihat ketika fase inspirasi Jika itu menggunakan pernafasan dada Maka nanti otot-otot antar tulang rusuk ini akan ke atas Lihat tanda panah atau terangkat Kalau menggunakan pernafasan perut Maka ini otot diafragma, ini dia akan mendatar Kita bandingkan dengan gambar yang sebelah ketika fase ekspirasi Kalau menggunakan pernafasan dada Maka otot antar tulang rusuk ini akan turun Sedangkan kalau menggunakan pernafasan perut Maka otot diafragma akan menjadi melengkung Jadi kalian harus ingat Ini perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan Yang pertama adalah jenis kelamin Laki-laki Paru-paru pada laki-laki Itu mampu menampung lebih banyak udara Daripada paru-paru pada wanita Hal ini menyebabkan frekuensi pernafasan pada wanita Lebih tinggi daripada laki-laki Yang kedua adalah umur Bayi itu memerlukan frekuensi pernafasan lebih cepat Dibandingkan dengan dewasa normal Mengapa? Hal ini disebabkan saat bayi itu Sel-sel sedang mengalami pertumbuhan Sehingga menyebabkan dia membutuhkan lebih banyak oksigen Yang ketiga adalah suhu tubuh Saat demam Nah itu biasanya tubuh kita akan memerlukan oksigen lebih banyak Sehingga orang yang demam itu Atau lebih panas dari biasanya Itu dia biasanya frekuensi pernafasannya lebih tinggi Daripada dengan orang yang bersuhu tubuh normal Yang selanjutnya adalah posisi dan aktivitas tubuh Ini juga mempengaruhi frekuensi pernafasan Misalkan saja posisi antara duduk dan berdiri Pasti posisi berdiri itu akan membutuhkan frekuensi pernafasan lebih cepat Dibandingkan duduk Mengapa? Karena ketika berdiri itu Tubuh kita yang tertopang itu lebih banyak Dibandingkan saat kita duduk Sehingga membutuhkan oksigen yang lebih banyak Hal ini mengakibatkan frekuensi pernafasannya juga lebih cepat Yang selanjutnya adalah emosi, rasa sakit, dan ketakutan Nah ketika kita merasa takut atau emosi Itu biasanya frekuensi pernafasan kita akan lebih cepat Yang selanjutnya adalah status kesehatan Orang yang sakit umumnya itu terjadi gangguan untuk mengirimkan Atau menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh Hal ini menyebabkan orang yang sakit akan membutuhkan oksigen lebih cepat Sehingga frekuensi pernafasannya juga lebih cepat dibandingkan orang yang sehat Dan yang terakhir adalah ketinggian tempat Tempat yang tinggi memiliki kador oksigen lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah Hal ini menyebabkan orang-orang yang tinggal di daerah yang tinggi atau dataran tinggi Itu biasanya memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan orang-orang yang berada di dataran rendah Selanjutnya adalah proses pertukaran gas Proses pertukaran gas ini terjadi di dalam kapiler yang terjadi secara difusi Nantinya oksigen akan diikat oleh hemoglobin yang terdiri atas 4 gugus hem Yang dapat berikatan O2 membentuk namanya adalah oksi hemoglobin atau HbO2 Kemudian karbon dioksida yang akan dikeluarkan dari tubuh keluar itu diangkut oleh darah dengan 3 cara Yang pertama CO2 larut dalam plasma darah Yang kedua CO2 terikat oleh hemoglobin membentuk HbCO2 Dan yang terakhir nanti CO2 akan membentuk namanya asam bikarbonat HCO3- Yang terakhir adalah volume dan kapasitas paru-paru Di sini ada beberapa istilah Yang pertama namanya adalah volume tidal Maaf ini bukan tidak, tidal Volume tidal ini merupakan volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernafasan normal Untuk kapasitas atau jumlahnya kira-kira adalah 500 ml Yang kedua adalah volume jadangan inspirasi Atau disingkat VCI Atau nama lainnya adalah udara komplementer Dimana udara komplementer ini adalah volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru Dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal Untuk jumlahnya kira-kira 1900-3100 ml Yang ketiga adalah volume jadangan ekspirasi atau VCI Atau nama lainnya adalah udara suplementer Dimana volume ini merupakan volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat Pada akhir ekspirasi tidal Dengan jumlah 800-1200 ml Dan yang terakhir adalah volume residu VR merupakan volume udara sisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat Dengan jumlah atau kapasitas 1000-1200 ml Nah dari keempat volume ini Kita dapat mengetahui yang namanya kapasitas vital dan kapasitas total paru-paru Dimana kapasitas vital ini merupakan penambahan jumlah volume tidal Volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi Jadi yang namanya kapasitas vital itu adalah jumlah Penjumlahan antara volume tidal Dengan volume cadangan inspirasi atau udara komplementer Dan volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer Kemudian untuk kapasitas total paru-paru ini merupakan Kapasitas vital ditambah dengan udara residu Atau jumlah dari keempat volume ini Namanya adalah kapasitas total dari paru-paru Demikian untuk pertemuan pertama pembelajaran IPA kali ini Setelah kalian belajar tentang materi sistem pernafasan manusia Silahkan untuk mengetahui pemahaman kalian Kalian bisa melakukan atau mengerjakan kuis pada alamat link berikut Ibu tunggu sampai hari ini pukul 17 Demikian semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!